Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Kita kembali lagi melanjutkan kajian Al-Quran kita Pada surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat 52 Silahkan ibu-ibu buka mushabnya Dibuka surat Ali Imran ayat 16 sampai ayat 52 A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allah menceritakan dalam ayat ini bahwa Para ahli surga Yang ditemani oleh Para Pasangan yang suci Dan mereka mendapatkan Yang ditemani doa Allah subhanahu wa ta'ala Mereka selalu berdoa Inilah doa ahli surga Yang sering diucapkan ketika di dunia Apa doa yang diucapkan oleh dia Yaitu Wahai rob kami Kami beriman Kami beriman kepada engkau Dan ampunilah dosa-dosa kami Dan jagalah kami Atau lindungilah kami dari api neraka Jadi yang kita lihat Yang dipintu oleh mereka itu tiga Yang paling sering diucapkan oleh Ahli surga itu Pertama Menyatakan imannya Yang kedua Permohonan ampun kepada Allah Dan yang ketiga Mereka minta dilindungi Oleh Allah dari api neraka Jadi dari sini kita bisa melihat Orang yang beriman itu Selalu banyak memikirkan tentang Bagaimana tempat kembalinya di hari akhirat Jangan sampai mereka masuk neraka Karena mereka ingin selamatin neraka Dan bahkan ingin jadi ahli surga Karena itu yang dinyatakan oleh mereka Bukan tentang bagaimana Kecantikannya Bukan bagaimana tentang Bagaimana Kegiatannya sehari-hari Bukan diceritakan bagaimana Tentang kelebihan-kelebihan dia Tapi yang diceritakan Dan diikrarkan oleh dia Adalah pernyataan imannya Ya Allah kami beriman kepada engkau Selain itu ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Dia sadar diri sebagai orang beriman Dia banyak dosanya Sehingga pada saat yang sama Dia tahu dosa tidak akan membuat dia Selamat dari api neraka Sehingga dia minta Ya Allah ampunilah dosa-dosa saya Setelah itu baru lindungilah Dari api neraka Nah selain itu Mereka memiliki sifat-sifat yang istimewa Apa sifat-sifat ahli surga ketika di dunia Yang pertama yaitu As-sabirin Yaitu mereka orang yang selalu bersabar Bersabar ketika mendapatkan musibah Sehingga selalu berada di jalan Allah Pada saat yang sama Mereka juga bersabar ya Ketika mendapatkan kenikmatan Selalu juga agar berharap bisa berada di jalan Allah Jadi kalau orang yang Jadi ahli surga itu Ketika susahnya Ketika senangnya Selalu istiqomah di jalan Allah Karena apa? Mereka memiliki modal sabar Sabar menjadi modal orang beriman Untuk terus istiqomah dalam kondisi senang Ataupun dalam kondisi sulit Nah karena itu inilah ciri pertama Yang diceritakan oleh Allah Bagi ahli surga Yang kedua yaitu Orang yang selalu jujur Yang selalu membenarkan nilai-nilai kebenaran Dia tidak akan pernah mengingkari Apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Apa yang sudah ditapkan oleh Allah dan Rasulnya Karena mereka yakin inilah kebenaran Dan mereka selalu jujur Ketika itu benar Mereka ikuti Dan ketika itu salah Mereka akan hindari Setelah itu Walqanitin Sudah orangnya sabar Jujur Tambah lagi Tunduk patuh Kepada Allah dan Rasulnya Sehingga apapun ditapkan oleh Allah dan Rasulnya Di dalam Quran Di dalam hadis Tidak ada yang dipilih-pilih oleh mereka Mana yang paling mudah bagi mereka Semuanya diterima Diamalkan Sesuai dengan ketentuannya Begitupun tidak dipisah-pisahkan Tidak dipilah-pilah Mana yang enak dilakukan Mana yang berat dilakukan Tidak seperti itu Semua diterima Diamalkan Dan ditaati Karena apa? Mereka adalah orang yang disebut Konitin Tunduk patuh kepada Allah Selain itu juga Mereka Tidak Melakukan hal-hal yang Senang bagi mereka Dan tidak melakukan Atau meninggalkan hal-hal yang tidak dianggap senang oleh mereka Semua bukan berdasarkan kesenangan diri sendiri Tapi berdasarkan keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah sikap orang yang jujur Setelah itu Walmun fiqin Orang yang selalu berderma Selalu berinfak Dia sadar diri Ini amanah dari Allah Titipan Allah Akan dipercaya terus amanah Rizki ini Kalau dia rajin berinfak Sehingga rajin berinfak Tidak mengenal waktu Mau siang Mau sore Mau pagi Mau malam Selama ada kesempatan Dia akan berinfak Tidak mengenal apakah dia sedang susah Ataupun sedang-senang Pokoknya dalam semua kondisi Dia akan bisa berinfak Karena memang ini karakter Sifat Yang sudah melekat pada pribadi Ahli surga Setelah itu Wal misdagfiri Nabil Ashar Kalau di malam hari Waktu-waktunya sahur Sedang ninyak-ninyaknya Orang tidur Justru dia terbangun Untuk apa Dia mendekat pada Allah Selain dengan selatah hajudnya Dia juga melakukan istighfarnya Karena dia tahu Inilah Sepertiga malam terakhir Dimana Allah turun ke langit dunia Allah itu setiap malam Ketika sepertiga malam terakhir Turun ke langit dunia Mencari hambanya Mana yang sedang berdoa Allah kabulkan Mana yang sedang meminta Allah beri Dan mana yang sedang beristighfar Allah akan ampuni Jadi kita mau pilih yang mana Mau pilih hanya salah satunya Atau kita pilih semuanya Sehingga pada malam itu Kita beristighfar Agar Allah memberikan ampunannya Kita berdoa Allah memberikan Atau mengabulkan doa kita Kita meminta Agar Allah memberi Semua bagi orang yang bisa bangun Di waktu malam Apalagi ini seperti Malam terakhir Ketika Allah turun ke langit dunia Dia bisa melakukannya Istighfarnya bisa dilakukan Dengan khusyuknya Dia bisa bacakan doanya Sampaikan doanya Dengan yakinnya Pada saat yang sama Dia meminta segala sesuatu Yang tidak bisa dikabulkan oleh dirinya Tidak bisa diusahakan oleh dirinya Karena dia yakin Semua kekuasaan ada di tangan Allah Bukan di tangan kekuasaannya Nah inilah karakternya ahli surga Selain rajin berdoa Meminta ampun kepada Allah Dan menyatakan imannya Sekaligus Minta dibebaskan dari api neraka Juga mereka adalah orang yang sabar Yang jujur Yang tunduk patuh Bahkan rajin berderma Sekaligus rajin beristighfar Di sepertiga malam terakhir Kemudian di ayat 18 Allah menjelaskan bahwa Allah dan seluruh malaikat Serta orang-orang yang berilmu Yang menegakkan keadilan Semua bersaksi Siapa Tuhan mereka Siapakah Allah itu Mereka bersaksi semuanya Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bahkan Allah ini disebutkan oleh mereka Yang sudah meyakini Tengah kekuasaan Allah Mereka meyakini juga bahwa Allah itu maha perkasa Lagi maha bijaksana La ilaha illahu al azizul hakim Ketika seperti itu Maka dia menyadari bahwa Saya adalah hamba yang hina Saya tidak boleh sombong Saya adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa Ada yang maha besar Ada yang maha kaya Saya adalah hamba Yang tentu tidak akan bisa Berbuat apa-apa Kecuali karena Allah yang maha perkasa Maha bijaksana Selalu memberikan dan melindungi saya Nah ini diakini oleh Mereka yang sudah bersaksi Allah itu maha esa Yang menyaksikan ini Bukan saja Allah Menyaksikan dirinya Zatnya adalah esa Tapi seluruh malaikat Bahkan juga orang-orang yang berilmu Dan bahkan menegakkan kebenaran Kemudian dari 19 Allah menjelaskan bahwa Sesungguhnya Agama Islam itu adalah Agama yang ada di sisi Allah Jadi Allah menceritakan Islam lah Yang menjadi agama Yang ada Di dalam Keriduannya Itulah mengapa Kita diingatkan Barang siapa yang masih mencari Agama selain Islam Maka tidak akan diterima Jadi dia akan jadi orang yang merugi Karena Bagi Allah Satu-satunya agama adalah Islam Karena itu Ketika ahlul kitab berselisih Padahal Penjelasan-penjelasan Hidayah sudah datang Da'wah sudah hadir Nabinya sudah diutus Sudah menyampaikan Kebenaran yang diperintahkan Oleh Allah Ternyata mereka berselisih Dan bahkan mereka Melakukan hal tersebut Karena mereka dengki Kenapa yang diangkat Jadi Nabi Jadi Rasul Bukan saya Bukan dari Dari kelompok mereka Jadi pada saat yang sama Walaupun ahlul kitab sudah diberi Kitab oleh Allah Tapi karena mereka Membangkang Mereka menentang Selalu berselisih Dengan Nabinya Dan Rasulnya Maka disini Allah tegaskan pada kita Bahwa ada umat dahulu Ahlul kitab Yang sudah jelas sekali Diberikan kebenaran oleh Allah Ada seorang Rasul Sudah berda'wah Tapi mereka selalu berdebas Selalu berselisih Kepada Nabinya Kepada Rasulnya Nah ini menggabarkan kepada kita Kalau kita berhadapan Dengan syariat Yang dibawa oleh Nabi Atau Rasul Kita tidak boleh berdebat Kita harus langsung menerima Kita harus langsung beriman Kita harus mengatakan Kami mendengar Dan kami ta'ati Nah Allah menjelaskan Di akhir ayatnya Barang siapa yang mengingkari Kehadiran seorang Rasul Mengingkari syariatnya Maka hisabnya Allah Sangat cepat Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka Dengan lisanya Dengan perbuatannya Tidak ada satupun yang terlewat Semuanya dicatat Karena itu ada Rokib dan Atid Yang ditempatkan oleh Allah Pada setiap manusia Rokib dan Atid Adalah malaikat Yang mencatat dengan segera Dan mencatat dengan cepat Karena itu Hisab Allah Tidak akan pernah ditunda-tunda Saatnya tiba Perhitungan Allah Akan hadir Begitu cepatnya Datang kepada manusia Kemudian ayat 20 Kata Allah Kalau seandainya Ahlul kitab ini Berselisih kepadamu Berdebat kepadamu Kamu harus menyatakan Bahwa aku sudah Serahkan diriku kepada Allah Jadi apapun hukum Ketapkan oleh Allah Diterima Karena sudah menyerahkan diri Disebutkan dalam ayat ini Aslam tu wajhi Sudah menyerahkan Sudah pasrah Apapun ketapan Allah Akan diterima Dan seandainya Pada saat itu Orang-orang Bisa melakukan Seperti apa yang Diikuti oleh Rasulullah Dan bahkan Diikuti oleh Para pengikutnya Kata Allah Disini Dan orang-orang Yang mengikuti aku Katakanlah ya Muhammad Ya Rasulullah Bahwa ya Aku sudah Pasrahkan diriku Sudah serahkan diriku Kepada Allah Begitupun dengan Orang-orang yang mengikuti aku Jadi kita Umat Nabi Muhammad Yang beriman kepada beliau Maka kita harus bisa Berislam Kepada semua Yang ditapkan oleh Allah Dan Rasulullah Dalam syariatnya Nah disini Harus ada pasrah Jangan ada pertentangan Jangan ada perdebatan Jangan ada pertimbangan-pertimbangan Yang meragukan Yang akhirnya kita jadi Tidak beriman Setelah itu Allah katakanlah Kepada ahlul kitab Dan kepada orang-orang Yang tidak bisa membaca Apakah kalian Sudah masuk Islam Karena ini Nabinya sudah ada Rasulnya sudah ada Wahyunya sudah ada Syariat agamanya sudah ada Sudah masuk Islam Apa belum Allah Menyuruh kepada Nabi Muhammad Untuk mengatakan itu Kepada ahlul kitab Kemudian kata Allah Kalau mereka Sudah berislam Maka mereka berarti Sudah mendapatkan hidayah Dan melaksanakan hidayah itu Tapi bagi mereka Yang berpaling Maka Kamu tidak usah Risau Tidak usah kecewa Tidak usah sedih Karena apa Karena kamu hanya Berkewajiban menyampaikan Jadi kita Kalau seorang da'i Sebagai seorang da'i Punya kewajiban Untuk menyampaikan Apapun yang kita tahu Dalam ajaran Islam Setelah itu Kita tidak perlu Kecewa Tidak perlu sedih Tidak perlu risau Ketika mereka Menolak dakwah kita Karena kalau Sudah kita berdakwah Sudah selesai Kewajiban kita Sementara hasilnya Itu urusan Allah Sehingga siapa yang menolak Mereka yang akan Berurusan dengan Allah Bukan dengan kita Karena itu Kata Allah Kalau mereka berpaling Ya sudah cukup Hanya bagi kamu Menyampaikan saja Tapi Allah Allah itu selalu Melihat bagaimana Kondisi setiap hamba Siapa yang beriman Dan ta'at Siapa yang ingkar Dan menolak Allah ma'atau Tidak akan pernah salah Untuk menentukan Siapa yang beriman Dan siapa yang Tidak beriman Setelah itu Jangan bayangkan azab Yang sangat pedih Jangan bayangkan azab Seperti bencana besar Di dunia Di dunia itu Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Bencana besar Ataupun Adabun alim Siksaan yang sangat pedih Dari akhirat Karena kata Allah Mereka tidak Didatangkan Bencana Hanya kecil Hanya sedikit Jadi pada Sainsama Tentu tidak akan Bisa ditanggung Beban siksaannya Ketika mereka Sudah diazab Oleh Allah Kemudian Sangsi berikutnya Dalam Ayat 22 Bahwa Allah Menyatakan Mereka akan Terhapus Amal yang Sudah dilakukan Di dunia Mungkin mereka Walaupun ingkar Pada Allah Tapi pernah bersedekah Pernah menolong Orang susah Misalnya Kemudian pernah Berbuat baik Kepada orang-orang Yang perlu ditolong Perlu dibantu Hormat pada yang dewasa Boleh jadi Dia sayang pada orang tua Tapi kata Allah Amal itu Akan terhapus Habitat Malum Pidunia Mereka itulah Yang amal mereka Yang amalnya Akan dihapus Di dunia Dan setelah itu Yang ketiganya Sanksinya adalah Wa malahum Wal akhirati Wa malahum Min nasirin Dan di akhirat Mereka tidak akan Ada yang menolong Kalau sudah di akhirat Allah menampakkan Kekuasaannya langsung Disitulah dengan tegas Bagaimana Kekuasaan yang Maha besar Yang maha agung Akan ditampakkan Orang yang baik Pasti akan ditolong Orang yang jahat Ketika di dunia Tidak akan ditolong Jadi sekalipun Dia nangis Berteriak Minta tolong Menjerit Tidak akan ada penolong Sama sekali Karena saat itu Yang bisa menolong Hanya Allah S.W.T Sementara Allah Sudah murka Dan bahkan Sudah memberikan janjinya Orang yang seperti itu Disebutkan dalam ayat ini Tidak akan Diterima amalnya Bahkan dihapus Lebih dari itu Maka tidak akan Ditolong dari azabnya Kemudian Ayat 23 Di ayat 23 Allah menceritakan Tentang Mereka Ahlul kitab ini Ketika Diseru Oleh Allah Untuk berhukum Kepada syariat Allah Yang dibawa oleh Para nabinya Ternyata Sekelompok mereka Berpaling Maka Setelah mereka Berpaling Mereka menolak Tidak mau Melaksanakan Syariat yang dibawa Oleh nabinya Oleh rasulnya Padahal Sudah diseru Sudah didakwahi Oleh para nabi Dan para rasul ini Kenapa Mereka Seperti itu Karena mereka Menganggap Enteng Terhadap Api neraka Mengapa Mereka Berpaling Dan menolak Mereka itu Menganggap Katanya Neraka itu Tidak akan Menyentuh kami Kecuali Hanya beberapa hari Jangan dikira Hari disana Sama dengan Hari ketika Di dunia Hari di akhirat Hitungannya Sangat Berkali-kali Lipat Dengan hitungan Hari di dunia Kalau di dunia Sehari Cuma 24 jam Kalau di akhirat Jauh lebih dari itu Karena Satu hari Disana Sama seperti Kahomsina Al-Fasanatim Mimma Ta'udun Sama seperti 50 ribu tahun Kamu hitung ketika Di dunia Sementara Yang menentukan Berapa lama Disananya Bukan mereka Tapi Allah Apakah mungkin Orang yang Tidak beriman Kemudian Dia melakukan Kejahatan-kejahatan Melakukan maksiat Sementara Amal Baiknya Tidak diterima oleh Allah Bahkan dihapus Dan bahkan Sudah disebutkan oleh Allah Tidak akan ada Penolong Apakah dia akan Merasakan aman Ketika Dapatkan azab Yang sangat besar Di sana Mau berapa hari Itu terserah Allah Seandainya pun Di sana Cuma berapa hari Tapi hitungannya Beda dengan Hitungan hari di dunia Jadi satu hari Jadi satu hari di sini Sama dengan 50 ribu Tahun Hidup Satu hari di sana Sama dengan 50 ribu Tahun Kita hidup di dunia Padahal kita hidup 1000 tahun saja Tidak Umat Nabi Muhammad Itu hanya hidup Selama 60 Sampai 70 tahun Tidak akan mungkin Mampu disiksa 50 ribu tahun Sama seperti Satu hari di hari Akhirat Jadi jangan Menganggap Enteng Ansaman Allah Apalagi Menganggap Sangat ringan Raka ini Bahkan dianggap Hanya beberapa hari Ini yang menyebabkan Mereka Bengan enaknya Berpaling Dan menentang Ajaran Allah Dan tidak mau Mengikuti agamanya Kata Allah Kenapa mereka Bisa menyatakan begitu Menganggap ringan Terhadap Siksa api neraka Dan menganggap Cuma sebentar Dalam neraka Disebutkan oleh Allah Mereka Tertipu oleh Agamanya Yang sudah Direkayasa oleh mereka Kalau agama Yang dari Allah Sudah dirubah-rubah Oleh mereka Sesuai dengan Kehendaknya Sesuai dengan Nafsunya Maka dia akan Menganggap Premeh terhadap Neraka Dan tidak menganggap Perlu untuk Jadi ahli surga Ini akan Mengikibatkan Mereka tertipu Oleh agama Yang sudah dirubah-rubah Sudah direkayasa Sudah dibuat-buat Oleh mereka Pada saat yang sama Allah menjaga terus Agama Islam ini Untuk tetap Seperti aslinya Ketika Allah menurunkannya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran akan Dijaga terus Sehingga Tidak akan Bisa dirubah Satu ayat Dua ayat Apalagi beberapa Ayat Satu ayat pun Pasti Akan ada Sebab Sehingga terungkap Karena Allah Menjaganya Jadi kalau Satu orang Ingin merubah Al-Quran Pasti Allah Akan buka Dan akan Diungkap Apalagi Di tengah-tengah kita Allah Memberikan Salah satu Cara menjaga Al-Quran Diciptakanlah para Hafiz Para Hufaz Banyak orang Menghapal Al-Quran Banyak orang Benar-benar Menghapal dengan Itkon Sampai 30 jis 30 jis Semua sudah ada Di luar kepala Ini juga salah satu Cara Allah Menjaga Al-Quran Tidak akan ada Yang dirubah sedikitpun Tapi ketika Agama sudah Dirubah-rubah Semaunya Sesuai dengan Nafsunya Maka mereka Akan tertipu oleh Yang dibuat-buat Dalam agamanya Itulah yang dilakukan Oleh Ahlul Kitab Kemudian Dalam Ayat 25 Allah menegaskan Bagaimana Ketika mereka Nanti Dikumpulkan oleh Allah Di hari Kiamat Di hari Hisap Yang tidak ada Diragukan lagi Yang tidak ada Keraguannya lagi Karena Kejadiannya Pasti Hari Kiamat itu Pasti Tidak diragukan lagi Akan terjadi Dan salah satu Yang akan terjadi Pada hambanya Mereka Dikumpulkan Seperti padang Masyar Dan akan Dihisap Satu persatu Berdasarkan Amalnya Itulah mengapa Allah menyebutkan Setiap jiwa Akan bertanggung jawab Sesuai dengan Amalnya Yang amalnya Bagus Dilandasi oleh Imannya kepada Allah Kepada Rasulullah Maka dia akan Mendapatkan Balasan Kenikmatan Yang amalnya Buruk Mengingkari Rasulullah Mengingkari Keberadaan Allah Tidak beriman Pada Allah Tidak Tidak Pada Rasulullah Maka pada saat Yang sama Dia akan Mendapatkan Dan tidak ada Satupun yang Terzolimi Oleh Allah Di saat Allah Berikan balasan Sesuai dengan Amalnya Karena Allah Itu Maha Adil Bukankah Allah itu Sebagai Hakim Yang paling Adil Hakim Yang paling Bijak Yang paling Benar Sehingga Tidak akan Mungkin Ada Hamba Yang terzolimi Saat Dihisap Nah Jangan Sampai Orang Menganggap Sepel Neraka Jangan Sampai Orang Menganggap Tidak Perlu Berusaha Untuk Masuk Surga Karena Terlalu Terlena Dengan Kekuasaan Karena Terlalu Terlena Dengan Kelebihan Kelebihan Keistimewaannya Sehingga Dia merasa Lebih mulia Dari yang Lain Allah Menegaskan Di ayat 26 Bahwa Kekuasaan Itu milik Allah Kemuliaan Itu milik Allah Sehingga Allah Akan Beri Kekuasaan Kepada Orang Yang Dia akan Daki Pada Saat Yang Sama Allah Akan Copot Akan Lepas Kekuasaan Itu Dari Orang Yang Dia akan Daki Karena Siapa Pemilik Kekuasaan Pemilik Kekuasaan Adalah Allah Kekuasaan 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 Kerajaan Dunia Tidak Ada Papanya Kecil Buminya Saja Yang Jadi Tempat Seluruh Manusia Terdiri Berbagai Macam Negara Dan Kekuasaan Itu Hanya Seperti Sebuah Pasir Di Padang Sebuah Apa Sebuah Kerikil Kecil Sebuah Butiran Pasir Yang Ada Di Gurun Sahara Tidak Ada Papanya Di Adap Allah Jadi Jangan Sampai Kekuasaan Membuat Kita Membangkang Kepada Aturan Allah Jangan Sampai Membuat Kekuasaan Itu Kita Lupa Untuk Tari Sari Allah Sementara Allah Yang Mengangkat Kekuasaan Itu Dan Kalau Allah Mereka Cabu Segera Kekuasaan Karena Itu Berhati-hatilah Orang Yang Dapatkan Kekuasaan Harus Benar-benar Amanah Itulah Mengapa Umu Ayman Pernah Mewasiatkan Memberikan Peringatan Kepada Umar Bin Khattab Kata Umu Ayman Hai Umar Aku Tahu Waktu Kamu Masih Kecil Dan Aku Tahu Ketika Kamu Punya Aktivitas Di Pasar Bagaimana Ketika Dia Berjualan Dan Aku Juga Melihat Sampai Sekarang Aku Masih Punya Kesempatan Untuk Bisa Melihat Kamu Jadi Khalifah Tapi Ingat Kamu Harus Dekat Kepada Orang Yang Jauh Nabi Pimpin Itu Harus Adil Bisa Berbuat Kebaikan Kepada Orang Jauh Yang Tidak Terlihat Kenapa Semuanya Akan Diminta Pertanggung Jawabannya Jangan Sampai Ketika Dicopot Kekuasaan Itu Justru Ketika Dihinakan Oleh Allah Begitupun Ketika Kita Dimuliakan Oleh Allah Ini Juga Kemuliaan Melihat Allah Allah Akan Beri Kepada Siapa Hanya Kepada Orang Yang Kandaki Kepada Siapa Yang Allah Kandaki Jadi Pada Saat Yang Sama Kita Berhati Hati Kalau Kita Sedang Punya Derajat Yang Tinggi Dihormati Oleh Orang Jangan Sampai Kita Lupa Diri Dan Kita Sombong Bahwa Ada Yang Maha Besar Justru Dia Yang Berhak Mendapatkan Segala Pujian Ada Yang Maha Besar Dia Yang Berhak Mendapatkan Segala Keagungan Sehingga Ketika Amanah Kekuasaan Diberi Ketika Amanah Kemuliaan Diberi Kita Tetap Akan Jadi Orang Yang Tawadu Tunduk Patuh Kepada Allah Rendah Hati Dan Melaksanakan Syariat Karena Seandainya Allah Mencabut Yang Berendahan Kekuasaan Dicabut Allah Dalam Kondisi Kita Masih Dimuliakan Sehingga Kemuliaan Seorang Bukan Pada Kekuasaannya Tapi Kepada Ketakwaannya Tapi Siapapun Yang Diberi Kekuasaan Siapapun Yang Dilepas Dari Kekuasaannya Siapapun Yang Dimuliakan Dan Siapapun Yang Dihinakan Kalau Itu Dari Allah Kata Allah Biyadik Al-Khir Semua Yang Ada Dari Allah Semua Yang Diberikan Oleh Allah Semua Yang Dilepas Oleh Allah Semuanya Itu Pasti Ada Kebaikannya Coba Bayangkan Kalau Kita Diberikan Kekuasaan Terus Menurut Tidak Semakin Berat Pertanggungjawabannya Dihadapan Allah Pertanggungjawabannya Bukan Kepada Sejuta Dua Juta Orang Kalau Indonesia Terhadap 285 Juta Orang Kita Akan Ditanya Satu Per Satu Dari Yang Di Bawah Kekuasaannya Ketika Misalnya Dilepas Kekuasaan Pasti Ada Baik Supaya Pahis Jadi Ringan Kalau Kita Dimuliakan Kemudian Kenapa Kita Langsung Dilepaskan Kemudian Kita Jadi Dihindakan Agar Kita Bisa Interveksi Diri Ya Allah Apakah Ini Karena Saya Sudah Melakukan Hal-hal Yang Dimurka Oleh Sehingga Ini Teguran Buat Saya Bertaubah Saya Beristighfar Dan Saya Kembali Ke Jalan Allah Jadi Semua Yang Ditapkan Oleh Allah Pasti Ada Baiknya Buat Hambanya Semua Itu Atas Kekuasaan Allah Tapi Kekuasaan Allah Tidak Ada yang sia-sia Tidak Ada yang Batil Sehingga Itu Akan Selalu Bermanfaat Bermasrat Buat Hambanya Kemudian Ayat 27 Allah Menceritakan Allah Yang Melakukan Pergantian Siang Dan Malam Memasukkan Malam Kepada Siang Masukkan Siang Kepada Malam Selain Itu Pada Saat Yang Sama Allah Juga Menghidupkan Yang Sudah Mati Dan Sudah Hidup Ini Semua Dilakukan Allah Untuk Menjadikan Bukti Hanya Satu-satunya Yang Berkuas Adalah Allah Tidak Ada Orang Bisa Menghidupkan Lagi Yang Sudah Mati Tapi Allah Sangat Mudah Sebagaimana Allah Sangat Mudah Mematikan Yang Sudah Hidup Demikian Juga Untuk Merubah Malam Tersimpan Dalam Kegelapan Siang Sehingga Tidak Tampak Begitupun Allah Menciptakan Siang Sehingga Kegelapan Tidak Tampak Sangat Mudah Bagi Allah Nah Karena Itu Allah Menyebutkan Dalam Ayat Ini Ketika Malam Ketika Siang Orang Yang Hidup Dan Orang Yang Mati Ada Orang Yang Terus Diberikan Rizki Siapakah Wata Rezuku Mantas Sya Biguari Hisab Engkau Memberikan Rizki Ya Allah Kepada Siapapun Yang Engkau Kendaki Tanpa Terhitung Dan Tanpa Diduga Siapakah Yang Terus Diberikan Rizki Ada Orang Sudah Meninggal Pun Masih Diberikan Rizki Kalau Dia Mati Syahid Allah Akan Terus Berikan Rizki Jangan Kamu Kira Orang Yang Mati Jalan Allah Itu Benar Mati Tidak Ada Kehidupan Sama Sekali Kata Allah Akan Terus Memberikan Rizkinya Jangan Kamu Kira Yang Meninggal Jalan Allah Itu Benar Benar Mati Padahal Mereka Terus Diberikan Rizki Allah Sampai Nanti Hari Kebangkitan Itu Tiba Ada Orang Terus Diberikan Rizki Seperti Itu Oleh Allah Di Dunia Pun Allah Memberikan Rizki Kepada Siapa Yang Dia Terserah Allah Ada Orang Sudah Kerja Keras Diberikan Dengan Mudah Ada Orang Kerja Keras Masih Juga Harus Bekerja Terus Belum Diberikan Kebudayaan Terserah Allah Karena Itu Kita Pantas Harus Taat Pada Allah Di Waktu Siang Di Waktu Malam Di Waktu Kita Hidup Dan Mati Mudah Mudah Kita Terus Mendapatkan Rizki Yang Baik Dari Allah Semoga Di Dalam Kubur Kita Tidak Hanya Terus Menjadi Tulang Berulang Tapi Kita Disegarkan Terus Dijaga Fisiknya Diterus Diberikan Rizkinya Makanannya Sehingga Disana Tetap Punya Kehidupan Tersendiri Kemudian Dalam Ad 28 Dalam Ad 28 Allah Melarang Orang-orang Mumin Memilih Pemimpin Dari Orang-orang Yang Tidak Mumin Kenapa Karena Allah Menginginkan Kebaikan Kepada Hambanya Agar Syariatnya Terjaga Keistikomanya Terjaga Kemudian Dia bisa Melakukan Dakwah Dengan Baik Kepada Manusia Semua Dilindungi Semua Mendapatkan Kebaikannya Sehingga Allah Melarang Memilih Pemimpin Bukan Dari Orang-orang Mumin Kemudian Allah Menegaskan Jika Ada Di Antara Mereka Yang Memilih Pemimpin Bukan Dari Orang-orang Mumin Maka Dia Tidak Akan Dapatkan Apa-apa Dari Allah Kecuali Kalau Memilih Pemimpin Atas Dasar Untuk Menyelamatkan Diri Karena Terancam Nah Kalau Semacam Itu Allah Tetap Akan Berikan Jaminan Apapun Yang Allah Ingin Beri Kepada Dia Sebagai Rahmat Sebagai Rizkinya Sebagai Kebaikannya Maka Akan Sampai Kepadanya Kenapa Allah Memberitahu Kepada Kita Begini Karena Allah Sangat Sayang Jadi Memuas Pada Kita Berhati-hati Jangan Sampai Nanti Kita Jadi Sengsara Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Akhirnya Mendapatkan Kesulitan Karena Itu Kita Diingatkan Ingat Masalah Memilih Pemimpin Aja Kok Dikaitkan Dengan Hari Kembali Kita Kepada Allah Hanya Kepada Allah Kita Kembali Ternyata Memilih Pemimpin Pun Ada Tanggung jawab Yang Di Hadapan Allah Apakah Sesuai Dengan Arahan Allah Dalam Ayat Ini Atau Kita Melanggar Na'udzubillah Kemudian Di Ayat 29 Allah Menegaskan Di Allah Itu Maha Tahu Apapun Yang Disembunyikan Dalam Jiwa Kita Di Dada Kita Kita Sembunyikan Hanya Dalam Getaran Hati Allah Tahu Siapa Yang Suuzon Allah Tahu Siapa Yang Dengki Siapa Yang Berlapang Dada Allah Tahu Atau Yang Ditampakan Tidak Ada Bedanya Bagi Allah Yang Disembunyikan Itu Sama Sama Dalam Pengetahuan Allah Tidak Ada Yang Samar Bagi Allah Sekalipun Disembunyikan Oleh Manusia Kata Allah Bahkan Allah Tahu Apa Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Begitupun Apa Yang Dalam Bumi Allah Tahu Apa Yang Terjadi Dalam nya Jadi Apalagi Untuk Manusia Allah Tentu Lebih Tahu Lagi Untuk Apa Yang Terjadi Dalam Jiwanya Apa Yang Tergetar Dalam Keinginannya Dan Apa Yang Diniatkannya Dan Bahkan Yang Ditampakannya Karena Allah Menegeskan Disini Allah Itu Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Nah Kemudian Di Ayat 30 Di Ayat 30 Allah Menceritakan Bahwa Setiap Manusia Akan Mendapatkan Balasan Sesuai Dan Amalnya Barang Siapa Yang Amalnya Baik Maka Allah Akan Balas Dengan Kebaikan Barang Siapa Yang Berbuat Buruk Maka Allah Akan Balas Dengan Keburukan Nah Tentu Saja Bagi Mereka Yang Berbuat Buruk Mereka Merasa Ya Allah Seandainya Saya Masih Diberi Umur Panjang Lagi Masih Ada Waktu Lagi Sampai Kepada Hari Hisap Ini Saya Akan Berbuat Yang Baik Baik Saja Agar Saya Akan Dapatkan Balasan Yang Baik Ini Juga Karena Allah Memberitahu Kepada Kita Tentang Ayat Ini Karena Allah Sayang Pada Kita Jadi Kita Diingatkan Dibahas Padai Agar Kita Berhati Hati Jangan Sampai Kita Melakukan Kejahatan Karena Akan Dapatkan Balasan Yang Jadilah Hamba Yang Disayang Sehingga Pada Sayang Sama Kita Akan Selalu Dekat Tengah Allah Kita Akan Selalu Taat Kepada Allah Kita Tidak Ingin Mengingkarinya Apalagi Sampai Bermaksiat Kepadanya Nah Di Ayat 31 Allah Menceritakan Bagaimana Orang Yang Cinta Kepada Allah Dan Ingin Dicintai Allah Tadi Allah Menceritakan Bagaimana Orang Yang Diburka Allah Karena Dia Melakukan Kemurkaan Di Hadapan Allah Nah Sekarang Di Ayat 31 Ya Ayat 32 Dan Seterusnya Allah Sedang Menceritakan Bagaimana Orang Orang Yang Mencintai Allah Dan Akan Cintai Allah Harus Ada Konsepnya Nah Konsepnya Seperti Apa Ini Allah Beritahu Kepada Kita Dari Ayat 31 Yang Pertama Allah Menceritakan Jika Kalian Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Aku Hei Muhammad Katakanlah Kepada Mereka Jika Kalian Mencintai Allah Maka Ikutilah Syariat Aku Jadi Kalau Kita Mencintai Allah Pasti Kita Akan Penduk Patuh Pada Syariat Syariat Terurukan Kepada Siapa Kepada Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad Menyampaikan Semua Kepada Umat Nah Ketika Sudah Disampaikan Kepada Kita Ini Kita Harus Benar-benar Melaksanakan Syariat Tersebut Sebagai Tanda Kita Bahkan Kita Tidak Mau Menghianati Kalau Kita Cinta Kita Tidak Membangkang Apakah Ada Seorang Istri Yang Cinta Pada Suaminya Membangkang Setiap Hari Tidak Ada Bahkan Dia Akan Taat Pada Suaminya Akan Melayani Suaminya Akan Berbakti Pada Suaminya Lebih dari Itu Akan Berikan Yang Terbaik Untuk Mendapatkan Keduaan Suaminya Karena Apa Dia Cinta Kalau Tidak Cinta Mana Ada Isi Yang Bisa Seperti Itu Nah Begitupun Dengan Allah Kalau Seorang Hamba Cinta Kepada Allah Ikuti Semua Syariat Dan Syariat Itu Dibawa Rasulullah Maka Ikutilah Rasulullah Ketika Kita Bisa Seperti Itu Kata Allah Disebutkan Yuhbib Kumullah Pasti Allah Akan Mencintai Kalian Jadi Ini Berbalas Cinta Hambanya Cinta Kepada Allah Allah Cinta Kepada Bukankah Ini Yang Terbaik Buat Apa Kita Hidup Kalau Kita Dibenci Oleh Allah Kita Tidak Akan Dapatkan Kebaikan Apa Tapi Kalau Kita Hidup Dapatkan Cinta Allah Karena Kita Sangat Cinta Kepada Allah Allah Akan Balas Cintanya Agar Kita Menjadi Hamba Yang Dicintai Nah Karena Itu Syaratnya Ikutilah Syariat Rasulullah Ketika Itu Apa Balasannya Kalau Orang Yang Mengikuti Ya Suami Kalau Dicintai Cinta Sama Istri Tidak Dipinta Pun Akan Diberi Cuma Datang Misalnya Datang Kemal Sesuatu Dilihat Terus Dipegang Pegang Ditajah Harganya Tapi Tidak Mau Beli Suami Tau Istri Ini Suka Tanpa Diminta Kalau Suami Punya Uang Diberikan Karena Cinta Sama Istri Nah Allah Ketika Cinta Pada Seorang Hamba Dia Akan Panggil Seluruh Setelah Itu Membiarkan Malaikat Untuk Memanggil Seluruh Malaikat Agar Mereka Juga Mencintai Sipulan Ini Kata Malaikat Berbicara Pada Seluruh Malaikat Yang Sudah Mendengar Dari Kalimat Allah Tadi Wahai Para Malaikat Allah Mencintai Sipulan Cintailah Sipulan Ini Seperti Allah Mencintainya Maka Seluruh Malaikat Akan Mencintai Bahkan Seluruh Penduk Langit Akan Dipanggil Oleh Malaikat Ini Agar Mencintai Sipulan Setelah Itu Allah Akan Buat Seluruh Makhluk Di Muka Bumi Bukan Cuma Manusia Sampai Hewan Temu-temuan Akan Cinta Pada Orang Ini Sehingga Menjadi Kemudahan Bagi Dia Untuk Bisa Menjalin Hidupnya Ketika Di Dunia Ini Kalau Sudah Cinta Lebih Daripada Cintai Seorang Suami Kepada Istrinya Jadi Semua Ajarannya Pada Sehat Yang Sama Allah Akan Bahas Pertama Yaitu Kita Akan Dapatkan Cintanya Allah Yang Kedua Kita Akan Diampuni Dosa Dosanya Subhanallah Betapa Indahnya Orang Sudah Cintai Oleh Allah Menghadap Allah Nggak Punya Dosa Sudah Diampuni Semuanya Karena Sudah Sudah Jadi Hamba Yang Dicintai Setelah Itu Akan Dapatkan Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Pemberi Rahmat Maha Penyayang Jadi Kasih Sayang Allah Akan Tercurah Terus Karunian Akan Diberi Terus Rahmat Akan Diberi Terus Karena Allah Itu Rahim Nah Ini Menunjukkan Ada Balasan Yang Ketiga Akan Diberikan Oleh Allah Kepada Orang Yang Sudah Taat Kepada Syariat Karena Cintanya Kepada Allah Nah Karena Itu Allah Merintahkan Dalam E32 Katakanlah Ya Muhammad Kepada Manusia Tidaklah Kalian Taat Pada Allah Dan Rasul Dengan Inilah Modal Kita Untuk Bisa Terus Mencintai Allah Kalau Kita Sudah Semakin Taat Semakin Merasakan Kelezatan Maka Kita Semakin Cinta Kepada Allah Ini Salah Satu Cara Kita Untuk Bisa Mencintai Allah Jadi Jangan Pernah Melaksanakan Kewajiban Dengan Perasaan Terbebani Atau Terpaksa Tidak Akan Merasakan Lezatnya Apalagi Sampai Bisa Menimbulkan Cintanya Lakukanlah Dengan Ikhlas Dengan Lapang Dengan Ringan Dengan Khusu Akan Dirasakan Kelezatannya Pada Saat Yang Sama Kalau Sudah Seperti Itu Maka Akan Dapatkan Rasa Cinta Yang Dalam Sekalipada Allah Setelah Merasakan Betapa Nikmatnya Salat Betapa Nikmatnya Baca Quran Nikmatnya Sedekah Semua Yang Diajarkan Oleh Allah Kita Rasakan Betapa Nikmatnya Disitulah Allah Akan Memberikan Banyak Hal Kepada Kita Sehingga Kita Akan Semakin Cinta Semakin Cinta Kepada Allah Kemudian Tapi Jika Mereka Berpaling Allah Tidak Mencintai Orang Yang Yang Ingkar Jadi Cintanya Tidak Akan Diberikan Pada Orang Yang Ingkar Yang Bermaksiat Tapi Diberikan Pada Siapa Yang Beriman Dan Taat Kemudian Di ayat 33 Allah Menceritakan Ada Orang Orang Istimewa Yang Menjadikan Sebagai Manusia Pilihan Siapa Saja Allah Menyebutkannya Allah Telah Memilih Siapa Saja Pertama Nabi Adam Kedua Nabi Nuh Ketiga Keluarga Nabi Ibrahim Yang Keempat Keluarganya Imron Diberikan Kelebihan Melebih Daripada Seluruh Manusia Pada Saat Itu Seluruh Alam Bahkan Disebutkan Seluruh Manusia Di seluruh Jagad Raya Ini Pada Saat Itu Mereka Orang Pilihannya Yang Istimewanya Jadi Ini Ada Manusia Manusia Yang Di Zamannya Masing-masing Diberikan Kesimewaan Terbaik Seluruh Alam Raya Siapa Mereka Nabi Adam Di zamannya Menjadi Orang Yang Paling Istimewa Nabi Nuh Di zamannya Menjadi Orang Paling Istimewa Nabi Kenapa Mereka Diberikan Keistimewaan Kita Akan Melihat Salah Satu Di antaranya Ceritakan Allah Di sini Adalah Keluarganya Imron Mereka Ini Membelikan Keterunan Dari Sebagian Juga Dari Sebagian Yang Lain Karena Itu Mereka Terus Turun Temurun Keterunannya Sampai Nanti Hari Kiamat Tapi Ada Salah Satu Keterunannya Yang Ceritakan Allah Sangat Indah Sekali Yaitu Keluarganya Imron Keluarga Imron Ini Bukan Nabi Bukan Keluarga Rasul Tapi Subhanallah Betapa Bagusnya Yang Namanya Seorang Istri Seorang Ibu Itu Di Dalam Perlakunya Kepada Allah Sampai Suatu Hari Ketika Istrinya Imron Ini Sedang Hamil Saat Hamil Dia Bernazar Ingat Kalau Wanita Hamil Itu Nazarnya Bagus Bagus Supaya Nanti Allah Ridho Dan Berikan Banyak Karunianya Dia Benazarnya Ya Allah Di dalam Perutku Sudah ada Janin Aku Akan Jadikan Dia Muharraron Orang Yang Jadi Ahli Ibadah Aku Akan Jadikan Janin Dalam Rahimku Ini Jadi Ahli Ibadah Yang Terus Mendekat Kepada Allah Karena Itu Terimalah Nazarku Ini Ya Allah Nanti Setelah Dia Lahir Akan Saya Persembahkan Untuk Bisa Terus Mengabdi Kepada Allah Apakah Yang Diucapkan Benar Sesuai Hatinya Dengan Niatnya Allah Maha Tau Yang Diucapkan Itu Walaupun Allah Tidak Menampakkan Sehatan Tapi Allah Mendengar Pada Sehatan Yang Sama Maka Saat Isinya Imran Melahirkan Di Ayat 36 Diceritakan Maka Wanita Ini Bicara Ya Allah Ternyata Yang Aku Lahirkan Itu Perempuan Kalau Ahli Ibadah Itu Nantinya Tinggalnya Di Masjid Bagaimana Kalau Anak Saya Perempuan Nanti Tinggalnya Di Masjid Untuk Beribadah Terus Mengabdi Terus Kepada Allah Katanya Dia Allah Maha Tau Apa Yang Saya Apa Yang Tersimpan Dalam Kehamilan Saya Janinya Ini Laki Laki Atau Perempuan Allah sudah Maha Tau Tapi Di Saat Dia Menyatakan Ya Allah Ternyata Yang Saya Lahirkan Ini Perempuan Bukan Laki Laki Kalau Perempuan Beda Cara Membesarkannya Dengan Laki Laki Kemudian Diberilah Namanya Mariam Ibunya Atau Istrinya Imrah Ini Berikan Nama Anaknya Dengan Nama Mariam Dan Dia Langsung Berdoa Kepada Allah Agar Dilindungi Mariam Ini Dan Keturunannya Dari Godaan Syetan Jadi Si Ibu Ini Sudah Berniat Baik Sekali Kalau Saya Punya Keturunan Harus Jadi Keturunan Yang Baik Yang Soleh Yang Suci Ya Allah Lindungilah Dia Dan Sampai Dia Terperosok Pada Godaan Syetan Karena Itu Dia Ingin Jadikan Jadi Ahli Ibadah Yang Mengabdik Pada Allah Supaya Nafsunya Bisa Dikendalikan Terus Dan Syetan Pun Bisa Dihindari Nah Karena Itu Karena Inazarnya Bagus Allah Langsung Diterima Allah Terima Ya Doanya Allah Kabulkan Dengan Benar-benar Baik Maka Dijadikanlah Mariam Ini Menjadi Anak Yang Saliha Tumbuh Kembangnya Bagus Sekali Karena Apa Dijaga oleh Allah Tapi Kan Ini Syariat Harus Ada Yang Menjaganya Manusia Maka Allah Memberikan Syariat Penjagaannya Kepada Nabi Zakaria Tapi Bagaimana Supaya Ini Fair Di Adapan Orang Sehingga Mereka Ketika Ingin Menentukan Siapa Yang Menjaga Dan Merawat Mariam Ketika Dimihrab Tinggalnya Itu Di Kamar Di Samping Masjid Di Samping Mimbar Tinggal Di Kamar Di Kamar Samping Mimbar Yang Menjadikan Tempat Jamannya Laki-laki Siapa Yang Akan Menjaga Nah Mereka Kaumnya Itu Berselisih Berselisih Pendapat Siapa Yang Harus Menjaganya Siapa Yang Merawat Maka Ketika Di Undi Keluarlah Nabi Zakaria Karena Allah Lebih Menitipkan Amanah Ini Kepada Orang Yang Dipercaya Itu Nabi Zakaria Setelah Itu Nabi Zakaria Mendidiknya Membinanya Merawatnya Menjaga Tumbuh Kembangnya Dengan Sangat Baik Dan Betul-betul Menjadi Mariam Sebagai Menita Yang Suci Nah Karena Itu Karena Ini Sudah Doa Dari Seorang Ibu Sejak Hamil Ini Pelajaran Buat Kaum Istri Kaum Ibu Yang Sedang Hamil Berdoa Itu Yang Bagus Bagus Untuk Anaknya Kedepan Si Ibu Sudah Berdoa Ya Allah Lindungilah Dia Jangan Sampai Dia Jatuh Terprosok Pada Godaan Setan Jadi Benar-benar Dijaga Jadi Menit Yang Suci Tinggal Di Mihrab Tapi Tidak Disentuh Sama Sekali Laki Laki Tidak Pernah Bertebu Berpapasan Dengan Laki Laki Dijaga Betul Apalagi Sampai Misalnya Berkumpul Dengan Laki Laki Dijaga Betul Ini berdasarkan Doa Ibu Ketika Masih Anak Jadi Canin Nah Karena Ibu Ini Solihah Maka Dikabul Sehingga Dijaga Jadi Menitah Yang Suci Karena Itu Rizkinya Dijamin Oleh Allah Sehingga Tinggalnya Di Mihrab Bisa Jadi Tidak Ada Dapur Karena Ini Mihrab Masjid Karena Itu Begitu Dia Sedang Solat Di Mihrab Nabi Zakkaria Masuk Nabi Zakkaria Heran Melihat Di Sebuah Meja Itu Sudah Penuh Dan Hidangan Macam Hidangan Yang Enak Nabi Zakkaria Heran Ini Masakan Siapa Siapa Yang Mengantar Maka Ditanya Kepada Mariam Hai Mariam Ini Makanan Dari Mana Kata Mariam Itu Kiriman Dari Allah Karena Allah Itu Berkuasa Untuk Berikan Rizki Kepada Siapapun Itu Dari Sisi Allah Karena Allah Itu Berikan Rizki Kepada Siapapun Dia Berkuasa Dan Bahkan Bisa Berikanya Tidak Terhingga Tidak Bisa Dihitung Disitulah Nabi Zakaria Akhirnya Sedang Solat Kemudian Berdoa Doanya Betapa Nikmatnya Punya Anak Kalau Seperti Mariam Sudah Suci Solihah Ibadah Terus Bekerja Siap Cuma Ibadah Saja Serta Itu Dijamin Juga Makanannya Oleh Allah Tidak Melalui Proses Manusia Jibril Langsung Datang Menurunkannya Nah Pada Saat Yang Sama Nabi Zakaria Ingin Punya Anak Sehebat Makanya Dia Berdoa Ya Allah Berikan Kepada Saya Karunia Keturunan Yang Baik Baik Saja Ya Allah Engkau Itu Bukan Cuma Mendengar Tapi Mengabulkan Doa Nah Kemudian Setelah Itu Malaikat Memanggil Nabi Zakaria Yang Sedang Solat Di Mihrab Kata Malaikat Wahai Nabi Zakaria Allah Memberikan Kabar Gembira Kepadamu Kamu Akan Punya Anak Dan Nanti Anaknya Bernama Disebutkan Disini Namanya Yahya Yahya Ini Bahkan Baru Diberikan Kabar Gembira Akan Lahir Seorang Anak Bernama Yahya Sudah Disebutkan Karakter Kesolehannya Luar Biasa Jadi Kalau Kita Dapat Amanah Dipercaya Oleh Orang Lakukan Amanah Itu Dengan Baik Nanti Allah Akan Berikan Balasannya Kepada Kita Kalau Kita Diberikan Tanggung jawab Untuk Melakukan Suatu Lakukan lah Tanggung jawab Itu Dengan Sebaik -baiknya Nanti Allah Akan Berikan Kepada Kita Semua Keinginan Kita Disinilah Allah Berikan Karakter Nabi Yang Akan Lahir Padahal Belum Lahir Anaknya Tapi Sudah Disebutkan Dia Akan Besar Akan Lahir Dengan Beberapa Karakter Ini Apa Karakternya Yang Pertama Yaitu Dia Selalu Benarkan Apapun Kalimat Yang Diberikan Oleh Allah Sampai Sesuatu Yang Heran Bagi Seluruh Manusia Dia Penuntun Jadi Pemimpin Pemimpin Yang Terus Bisa Dikuduahkan Oleh Manusia Yang Ketiga Wahasuran Yang Bisa Menahan Hawa Napsunya Jadi Allah Memberitakan Pada Ayat Ini Persis Seperti Keinginan Nabi Zakaria Dalam Doanya Saat Dia Melihat Mariam Yang Suci Mariam Yang Salihah Tinggal Di Masih Tapi Luar Biasa Luar Biasa Bisa Terjaga Kesuciannya Maka Allah Berikan Karunia Anak Seperti Itu Kemudian Bahkan Yang Keempat Nabi Dia Akan Jadi Nabi Dari Golongan Orang Orang Yang Soleh Tapi Nabi Zakaria Merasa Heran Ya Allah Apakah Mungkin Saya Sudah Tua Saya Sudah Tua Saya Bisa Punya Anak Kata Allah Demikianlah Allah Berkehendak Apa Yang Dikenai Allah Pastilah Terjadi Kemudian Kata Nabi Zakaria Allah Berikanlah Kepada Aku Tanda Tandanya Tanda Tandanya Yang Pertama Tidak Boleh Bicara Kepada Manusia Selama Tiga Hari Kecualian Isyarat Yang Kedua Banyak Bersikir Dan Bertasbih Kepada Allah Pagi Dan Petang Kemudian Setelah Itu Dalam Ayat 42 Allah Menceritakan Malaikat Berkata Kepada Maryam Sesungguhnya Allah Telah Menjadikan Kamu Sebagai Wanita Pilihan Dan Dijadikan Kamu Sebagai Wanita Yang Suci Dan Lebih Dari Itu Allah Telah Memberikan Kamu Kelebihan Lebih Daripada Wanita Seluruh Alam Pada Masa Tersebut Inilah Kehebat Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Maryam Yang Diawali Oleh Niat Yang Sangat Baik Dari Seorang Ibu Ketika Masa Maryam Masih Dalam Keadaan Janin Dalam Rahim Ibunya Kemudian Setelah Itu Kata Malaikat Wahai Maryam Tunduk Patulah Kepada Rob Yang Sudah Membuat Kamu Jadi Wanita Suci Wanita Soliha Kemudian Wanita Pilihan Dan Setelah Itu Sujud Ruku Banyak Solat Dengan Siapa Kalau Kita Ingin Jadi Orang Taat Banyak Ruku Dan Banyak Sujud Kata Allah Harus Tinggal Bersama Orang Orang Yang Soleh Juga Jadi Kita Ketika Ingin Jadi Orang Baik Harus Tinggal Bersama Orang Baik Di Lingkuan Yang Baik Ini Yang Allah Ajarkan Dalam Etap 43 Kemudian Etap 44 Allah Menceritakan Bahwa Ini Semua Disampaikan Oleh Rasulullah Dalam Ayat Ini Semuanya Hal Yang Gaib Rasulullah Tidak Pernah melihat Bagaimana Terjadi Undian Di Masa Nabi Zakaria Untuk Menentukan Siapa Yang Akan Merawat Dan Membesarkan Mariam Juga Tidak Tahu Bagaimana Proses Perselisaan Mereka Tapi Rasulullah Menceritakan Ini Dari Ayat Demi Ayat Kepada Umat Sebagai Tanda Bahwa Ini Sesuatu Yang Gaib Yang Disampaikan oleh Allah Bukan Semata Mata Dari Risanya Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Setelah Itu Ayat Yang 45 Ayat 45 Allah Menegaskan Malaikat Berkata Kepada Mariam Sesungguhnya Allah Berikan Kabar Gembira Bahwa Dia Akan Memiliki Seorang Anak Yang Diberi Almasih Isa Bin Mariam Dan Dia Akan Jadi Orang Yang Benar Benar Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Lebih Dari Itu Dia Akan Jadi Orang Yang Selalu Dekat Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Mariam Yang Tidak Pernah Disentuh Laki Diberitahu Malaikat Akan Punya Anak Namanya Almasih Isa Bin Mariam Bagaimana Mariam Menyikapinya Dan Bahkan Diceritakan Malaikat Nanti Punya Banyak Kelebihan Nabi Isa Ini Ini Anaknya Belum Merakhir Baru Diberitakan Nanti Kamu Akan Hamil Tapi Sudah Disebut Apa Yang Akan Jadi Kelebihan Nabi Isa Yang Pertama Yaitu Bisa Bicara Ketika Dia Masih Bayi Mungkin Saya Bisa Hamil Pada Saya Tidak Pernah Disentuh Laki Laki Tapi Kata Allah Demikian Allah Akan Ciptakan Sesuai Dengan Kehendak Apabila Allah Sudah Menetapkan Sesuatu Maka Terjadilah Tinggal Kun Faya Kun Pasti Jadi Kemudian Allah Mengajarkan Kepada Nabi Isa Tentang Alkitab Tentang Hikmat Tentang Ilmu Pertahuan Tentang Taurat Dan Injil Juga Dia Dijadikan Sebagai Seorang Rosul Di Tengah Bani Israel Pada Saat Itu Setelah Diangkat Jadi Rosul Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Aku Datang Padamu Dengan Ayat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tanda Tanda Kebesaran Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Aku Membuat Sesuatu Dari Tanah Berbentuk Burung Setelah Ditiupkan Ruh Ternyata Langsung Jadi Disakor Burung Yang Hidup Dengan Izin Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Mujizat Beliau Adalah Bisa Menyembuhkan Orang Yang Buta Yang Buta Itu Sejak Kecil Bukan Buta Karena Sakit Sudah Dewasa Tapi Sejak Kecil Kemudian Dia Mengetahui Apa Yang Sudah Dimakan Makan Bani Israel Dan Bahkan Dia Mengetahui Apa Saja Yang Tersimpan Di Rumah Ini Karena Bahkan Rasul Yang Diberi Wahyu Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Katanya Nabi Isa Menyatakan Bahwa Membenarkan Apa Yang Ada Dalam Taurat Semua Yang Ada Dalam Taurat Dibenarkan Oleh Nabi Isa Yang Nanti Wahyunya Itu Berupa Injil Tapi Kata Nabi Isa Saya Akan Halalkan Sebagian Yang Dulu Diharamkan Kemudian Setelah Itu Saya Akan Datang Kepadamu Dengan Ayat-ayat Dari Tuhan Kamu Karena Itu Bertakulah Dan Taatlah Tapi Apa Yang Dilakukan Oleh Bani Israel Setelah Seperti Itu Bahkan Nabi Isa Menyatakan Sesungguhnya Robku Adalah Rob Kalian Semua Maka Sembah Dia Dan Inilah Jalan Yang Lurus Apakah Bani Israel Taat Terhadap Ajakan Dan Seruan Nabi Isa Ternyata Tidak Tidak Semua Bani Israel Taat Mengikuti Arahan Dan Seruan Nabi Isa Untuk Beribadah Hanya Kepada Allah Karena Inilah Jalan Yang Lurus Jadi Nabi Isa Mengajak Kepada Seluruh Bani Israel Untuk Mengesakan Allah Dan Beribadah Hanya Kepada Allah Kata Beliau Inilah Jalan Yang Lurus Nah Ketika Nabi Isa Sudah Melihat Merasa Bahwa Bani Israel Ini Banyak Yang Menentang Ajarannya Dan Bahkan Membawa Bahaya Buruk Untuk Agamanya Karena Itu Nabi Isa Langsung Bertanya Kepada Kaumnya Siapakah Yang Menjadi Penolong Aku Dalam Menegakkan Agama Allah Ternyata Dari Sebagian Mereka Ada Yang Mengatakan Siapakah Yang Menyatakan Mereka Adalah Kaum Hawariun Yang Menyatakan Kami Akan Menjadi Penolong Kamu Dalam Menegakkan Agama Allah Bahkan Mereka Mengatakan Aman Nabi Kami Hanya Beriman Kepada Allah Saja Tidak Kepada Selain Tuhan Kami Hanyalah Allah S.W.T Saksikanlah Bahwa Kami Orang Orang Yang Islam Inilah Kom Hawariun Yang Nanti Terus Akan Membela Perjuangannya Nabi Isa Kemudian Setelah Itu Mereka Yang Akan Melanjutkan Nabi Isa Walaupun Di Bagian Mereka Dari Bani Israel Banyak Yang Menentang Jadi Dalam Kehidupan Kelompok Yang Beriman Dan Terus Istiqamah Sampai Husnul Khotimah Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Ayat 16 Surat Ali Imran Sampai 52 Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh